Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa t'habihi Wa man tabiahum bihsan Ilai yaumid din Amma ba'd Alhamdulillah Kita lanjutkan Kajian Syarhumul Balaguh Karya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Ufamin Rahmahallahu ta'ala Kita Alhamdulillah Sudah masuk di bab 1 Bagian yang pertama Yaitu ilmul ma'ani Di pertemuan kemarin Hari ini pertemuan ke-11 Selanjutkan Apa yang dikatakan Di ilmu Al-Ma'ani Bismillah Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa yatabayyanu min hadha anna al-ilm al-ma'ani muhimun jiddan. Wa anna al-insana yukhatibu fihi ala hasab halihi. Falamma kana asyarru la yunsabu ila Allahi qalatil jinnu. Asyarrun ureida. Wa lammakana al-khayru yunsabu ilaihi ta'ala qalat am aradabihim rabbuhum rasyadam. Falma'lumun anna allaha subhanahu wa ta'ala la yanqilu anil insani aqwalahum bil-lazhiha. Fal-Quran mu'abbirun bihi min indillahi subhanahu wa ta'ala. Wa lihada najadu fi qasasi qasasi al-anbiya'i anna al-qiswata al-wahidata tatafawatun. Li anna allaha subhanahu wa ta'ala yahkihiha bi qawlihi mu'abbiran an ma'naaha wa illa. Wa Musa alayhi salam lam yakun yatakallamu bil-logati arabiyyati. Wa fir'aunu aydun ma'kana yatakallamu biha. Wa hakada man laisu min al-arabi al-ladhina naqulallahu anhum lam yatakallamu bil-logati arabiyya. Wa ala hadha qoda yas'alu sa'ilu fayaqulu hal istakhdimatil jinnu. Ulang. Hal istakhdimat. Kenapa di? Hal istakhdimat. Kenapa di? Dada wazan di. Hal istakhdimat. Al-jinnu al-banaa lil-majuhuli haqqan. Bi binat. Al-binaaa lil-majuhuli haqqan. Kama waruda fil-ayati. Waljawab. Na'am. Hakada qaluhu bi sigwati al-binai lil-majuhuli. Lakinnal mahaqqa fi hal hadha huwa l-lagduhum amla. Walihada nusni ala al-jinni bi hadhihi al-ayati. Wa wajahu al-i'jazi bi hadhihi al-ayati. Anna qawulahu ta'ala asyarun uriida biman fil-agdhi. Jama'a minal ma'ani shay'an kathiran. Wa qawulahu ta'ala am'aradha bihim rabbuhum rasyadan. Jama'a a'idhan minal ma'ani shay'an kathiran. Baik. Kata balau melanjutkan yang disebutkan ayat kemarin. Sebagai contoh bahwa. Bahwa li kulli maqom maqol. Bi hasabil hal wa muqtado al-hal. Kata balau wa yatabayan min hadha. Jelas dari ini. Anna ilm al-ma'ani muhim munjidan. Pastanya ilmu al-ma'ani itu penting sekali. Wa anna al-insana yukha tabu fihi ala hasa bihalihi. Bahwa seorang itu kita ajak bicara dia sesuai dengan keadaannya. Wa lammakana asyar. Tadkala asyar. Keburukan itu. Layun sabu ilallahi. Nggak disandarkan kepada Allah. Kualatil jin. Maka jin berkata. Asyarun ureda. Wa lammakana al-khairu yun sabu ilahi. Ta'ala. Tadkala kebaikan itu disandarkan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Am arada bihim rabbuhum rasyada. Pemaklumun. Dan dimaklumi anna Allah Subhanahu wa ta'ala. La yankil anin nasi akwalahum bilamtihah. Dimaklumi bahwa Allah. Subhanahu wa ta'ala tidak menukil dari manusia ucapan mereka dengan lafadnya. Karena kan. Kalau dengan lafadnya berarti Al-Quran akan banyak bahasanya. Iya kan. Misalnya para nabi. Kan semuanya ajam. Kecuali beberapa. Kan begitu. Berarti lafadnya lafad apa? Ajam. Bukan lafad Arab. Iya kan. Jadi Allah tidak menukil dari manusia ucapan mereka dengan lafadnya. Al-Quran mu'abbar bih min indillah. Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran itu diucapkan dengannya dari sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Walihada najidu fi qasasil anbiya'i. Oleh karena itu kita mendapati pada kisah para nabi. Annal kisotal wahidata tatafawat. Bahasanya satu kisah itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Di banyak surat. Beda penukilannya. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala yahkiha biqaulihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkannya dengan ucapannya. Allah yang berucap. Dan itu adalah kalam Allah. Mu'abbaran an-ma'naha. Menakbirkan. Tentang makna yang diucapkan oleh yang ada dalam kisah itu. Wa'illah. Karena jika tidak. Jika tidak kita katakan seperti itu. Fa' Musa alaihissalam. Lam yakun yatakallam bilogotil arabiyah. Musa kan tidak berucap dengan ucapan Arab. Iya kan? Iya. Wa fir'aun ayat wa fir'aun juga. Ada banyak percakapan antara Musa dan fir'aun. Kan mereka tidak bercakap dengan bahasa Arab. Tidak bercakap dengan bahasa Arab. Ya. Demikian pula siapa saja yang bukan dari Arab. Al-ladhina qalallahu anhum. Yang Allah menukil dari mereka. Lam yatakallamu bilogotil arabiyah. Mereka tidak berbicara dengan bahasa Arab. Wa'ala hadha qalayas al-sa'i. Di atas dasar inilah kadang si penanya akan bertanya. Dia berkata hal istagdamatil jinn al-bina'lil majuhul haqqo. Sama warata fil ayati. Apakah jinn menggunakan bangunan majuhul sebenarnya? Sebagaimana dalam ayat? Dia berkata iya. Dia pakai itu. Kan Allah cuma hampirkan ucapan mereka. Dia pakai. Demikian mereka katakan. Itu jinn katakan. Bisikotil bina'lil majuhul. Dengan bentuk mabini'lil majuhul. Lakin al-lakin al-mahakkafi. Akan tetapi. Yang. Ya. Al-mahakkafi. Hada huwa labduhum amla. Akan tetapi. Yang dihikayatkan padanya ini. Lafad mereka atau bukan? Ya kan? Ini Lafad mereka. Atau bukan? Itu. Yang ditanyakan. Ya. Maksudnya Lafad ini. Adalah Lafad mereka. Kalau penggunaannya. Apakah mereka menggunakan. Si goma juhul. Ya kan? Maksudnya yang terjemahannya adalah di. Walaupun beda. Bahasanya. Atau mereka mengucapkannya dengan bahasa Arab. Kan belum tentu kan? Ini kan hikayat dari Allah. Kalau penggunaan majuhul. Kan di bahasa kita. Ada kita bilang. Dipukul. Kan begitu. Ada memukul. Ya kan? Kan penggunaannya. Penggunaan bahasanya. Ini kan Allah subhanahu wa ta'ala apa? Ta'abir. Apakah jinn melapatkan dan lapat itu? Kan begitu kan? Iya. Itu. Yang dipertanyakan. Ya itu gak perlu dijawabkan. Itu masalah perkara. Allah yang tahu. Ya kan bahasanya siapa? Jinn. Bahasanya. Jinn walihada. Nutni alal jinn. Oleh karena itu. Kita memuji jinn. Ya kita memuji. Jinn. Bihadil ayat. Dengan ayat ini. Karena mereka saja. Dalam menta'bir. Keburukan itu. Dia tidak sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kebaikan. Dia sandarkan kepada Allah. Ini kesempurnaan. Keimanannya terhadap juga apa? Takdir. Takdir. Ya dan. Sekaligus. Pembesarannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sisi ijaz. Sisi ringkasnya ayat ini. Dan luasnya maknanya. Adalah firmannya. Allah asyarun urida bimam fil'aur. Jama'ah Allah menyatukan di dalamnya. Makna-makna yang sangat banyak. Karena asyarun urida. Tidak disebutkan keburukan apa. Berarti kan umum. Ya. Demikian pula firmannya. Am'arada bihim rabbuhum rasyada. Atau Allah Rabb mereka. Menginginkan kebaikan untuk mereka. Juga mengumpulkan di dalamnya. Makna yang sangat banyak. Ini adalah kalimat yang ringkas. Tapi mengandung makna yang luas. Thumma kuala musannifun. Wa yanhasirul kalamu huna ala hadal ilmi. Fi siddati abawabin. Ini belum mulai masuk. Ya. Kata beliau. Terbatas pembicaraan di sini. Dalam ilmu ini. Ilmu al-ma'ani. Di atas nambab. Artinya kalau selesai nambab. Berarti kita akan masuk di ilmu al-bayan. Kuala musannif. Rahimahullahu ta'ala. Qawluhu. Yanhasirul kalamu huna ala hadihil ilmi. Fi siddati abawabin. Hada taksimun. Yuraggibu linsana. Fa siddatu abawabin sahlatun. Falmuallifu rahimahullah. Yuraggibu darisa. Fi dirosati. Fa min asalibi. Albalagwati. Anna yuraggibu linsan. Ay yuraggibu linsanu. Ghayrohu fima yuriduhu minhum. Kata beliau. Qawluhu yanhasirul kalam huna ala hadal ilmi. Fisiddati abawab. Ini taksim. Maksudnya ketika disebutkan ini cuma enam. Ini yuraggibu linsan. Pembagian seperti ini. Berarti penulis memberikan semangat kepada seorang. Maka enam bab itu mudah. Dan enam bab itu apa? Mudah. Kita kalau dikatakan ini cuma ada enam. Mudah. Enam saja. Maka penulis rahmallah. Yuraggibu daris fiddi rosah. Memberikan semangat kepada ad-daris orang yang belajar. Fiddi rosah dalam belajar. Maka fa min asalibi lbalagw. Termasuk uslub dalam ilmu lbalagw. Termasuk cara dalam menyampaikan. Itu yuraggibu linsanu goyrohu. Seorang itu harus memberikan semangat orang lain. Fima yuriduhu minhu. Pada apa yang dia inginkan darinya. Tidak boleh dia memberikan rasa putus asa. Orang sudah sulit. Dia memahami. Diberikan lagi hal yang susah. Atau tidak diberikan apa? Semangat. Ya kan? Seorang harus selalu memberikan semangat kepada orang lain. Memberikan semangat kepada orang lain. Itu termasuk uslub dalam penyampaian. Dalam penyampaian. Di samping kita memperhatikan keadaan orang. Jangan apa yang ada dalam diri saja yang dipedulikan. Kita harus perhatikan keadaan orang. Nah termasuk uslub belago adalah kita selalu memberi semangat. Kita selalu memberi dorongan supaya orang itu bisa seperti kita sendiri atau bahkan lebih dari kita. Dan manfaatnya juga adalah untuk kita. Bukan hanya untuk orang itu. Bukan hanya untuk orang itu. Al-Babu al-Awwalu al-Khobaru wal-Insya'u. Kullu kalamin fahuwa imma khobarun au-Insya'u. Kuala musonnif rahimahullah. Al-Babu al-Awwalu al-Khobaru wal-Insya'u. Kata beliau. Al-Babu al-Awwalu al-Khobaru wal-Insya'u. Ini yang selalu kita ulang di Koturnada, di Ibn Hakil, di Mutammimah. Bahwa kalam itu ada khobar, ada Insya'u. Iya. Kullu kalamin maka setiap kalam itu fahuwa imma khobarun au-Insya'u. Itu hanya bisa dua saja. Apakah itu khobarun atau apa? Insya'u. Kata beliau. Al-Babu al-Awwalu maka bab yang pertama. Al-Khobaru wal-Insya'u. Fakullu kalamin dunia. Seluruh pembicaraan di dunia ini. Al-Alami kullihi. Al-Alam seluruhnya. Arobiyan kana'u ajamiyan. Apakah berbahasa Arab atau berbahasa Ajam? Imma khobar wa imma insya'u. Kadang dia khobar dan terkadang dia apa? Insya'u. Thumma kuala. Wal-Maksoodu bil-khabari huna. Al-Kalamu anil-Mujt. Al-Kalamu anil-Jumlaati. Kulluha. Kulliha. Wa Laysa al-Maksuodu bihi khobarul mubtada. Fakullu kalamina imma nukhbiru bihi An syai'in Au Nunshi'u syai'an Indama akulu Kharajtu minal bayti Wajiktu Wasolaitu al maghriba Wasolaitu Al maghriba Wajalasna Huna Lita'allumi Wal kullu A'zomu Minal juz'i Wa mislu Qawli allahi Azza wa jalla Inna Qoruna Kana Min Panjangnya Nanya Masya'Allah Sesungguhnya Berarti maknanya Sesungguhnya kami ini Qorun Inna Qoruna Kana Min Gak bisa Dibilang Inna Qorun Inna Qorun Inna Inna Qo Inna Qo Coba Inna Qoruna Kana Min Min Qowmin Musa Fahada Kulluhu Min Al Khobari Wa Indama Akulu Masalan Intabahu Fil Amr Intibahu Fil Amr Amr Karena kita Kita mau Insya Insya Itu Amr Intibuhu Intibuhu Itu dia Tidak dikasro Huruf ketiga Kecuali Masdar Dia akan dikasro Itu huruf ketiga Kalau Masdar Intibuhu Tidak akan di doma Huruf ketiga Kecuali Filma Juhul Intibuhu Tidak akan di doma Huruf ketiga Kecuali Filma Juhul Intabahu Fil Amr Huruf sebelum Terakhir Ikut Fil Mudari Buat dulu Fil Madinya Apa Baru Fil Mudarinya Apa Baru Buat Fil Amr Apa Fil Mudarinya Fil Amr Fil Madinya Intabaha Intabaha Fil Yantabihu Bilam Intabihu Intabihu Ya Ya Jemaah Fahadha Insha'un Lianni Lam Ukhbir An Shai'in Madah Lakini Unshiu Shai'an A Amurkum Bihi Hatha Indama Yukolu Mithlan La Ta'asullaha Fahadha Aydan Insha'un Idhan Fakullu Kalamin La Yuh La Yuhriju Anil Khobari Aw Insha'i Wa Zada Ba'adhu Al Ulamai Ma Yakoonu Khobaran Bisigatihi Insha'an Bi Bi Aqdi Faqaluu Inna Al Uquuda Khobaran Wa Inshaa'un Mislu Mislu Bi Mislu Bi Bi Atau Alayka Kada Wa Kada Fahadha Khobaran Am Inshaa'un Kata Kata Bala Maksudu Bil Khobari Huna Yang Dimaksud Dengan Khobar Disini Di Bab Ilmul Ma'ani Adalah Al-Kalam Anil Jumlat Berbicara Tentang Jumlah Semuanya Apakah Jumlah Mubtada Khobar Atau Jumlah Fi'il Fa'in Wa Laital Maksudu Bi Khobar Mubtada Bukan Maksud Disini Adalah Membicarakan Khobarnya Mubtada Bukan Ba'kullu Kalamina Iman Ukbiru Bihi Anshay'in Aun Si'usay'an Kalam Kita itu Apakah Kita Mengkhobarkan Tentang Sesuatu Atau Ya Nunci'usay'an Mengadakan Sesuatu Yang Baru Ketika Saya Bila Kuraz Minal Bay Wajitu Wasoleitu Maghrib Jalastu Wajalasna Huna Lita'allumi Wa Kullu Aadhum Minal Juzdi Wa Mithlu Qawli Ta'ala Azzawajalla Inna Koruna Kana Min Kawmi Musa Fahda Kulluhu Minal Khobar Ini semua jumlah Khobariya Apakah Ismiya Atau Fi'liya Lihat Koraj Jil Perlej Jelas Alkun A'bam Minal Juz Tadi jumlah Fi'liya Ini Ismiya Inna Inna Korun Ini jumlah Semihya Kana Min Komi Musa Ini Semuanya Koban Wa Indama Akul Ketika Saya Katakan Masalah Misalnya Intabihu Ya Jemaah Fil Amat Intabihu Wahi Jemaah Sadarlah Wahi Jemaah Fahda Insya Insya Kenapa Lianni Lam Ukbir An Sya In Maddo Karena Saya Tidak Mengabarkan Sesuatu Yang Lewat Yang Telah Berlalu Lakini Unshi Usyaian Akan Tapi Sini Saya Mengadakan Sesuatu Memerintahkan Sesuatu Itu Amur Kumbih Ya Ya Baru Sekarang Memunculkan Ucapan Yang Saya Perintahkan Kalian Dengan Demikian Pula Indama Yukol Matalan Demikian Pula Ketika Dikatakan Misalnya La Ta'asu Ini Kan Saya Tidak Mengabarkan Yang Terlewat Tapi Saya Larang Jangan Kalian Bermaksiat Kepada Allah Fahada Aidun Insya Ini Juga Namanya Apa Insya Karena Bisa Amur Bisa Nahi Bisa Amur Bisa Nahi Nanti Nanti Akan Disebutkan Semua Jenisnya Ini Baru Penjelasan Bahwa Kalam Itu Bisa Khabar Bisa Insya Nanti Akan Datang Jenis-jenis Bentuk Bentuk Kalau Begitu Kalau Begitu Setiap Kalam Itu Tidak Akan Keluar Dari Khabar Atau Insya Sebagian Ulama Menambahkan Ada Kalimat Ada Kalimat Yang Khabar Dilihat Dari Bentuknya Insya Dengan Akad Atau Makna Yang Lebih Umum Lagi Lapatnya Adalah Lapat Khabar Tapi Maknanya Adalah Insya Ada Kalimat Mayakunu Allabdu Khabarun Wal Makna Insya Ada Kalimat Seperti Itu Lapatnya Khabar Tapi Maknanya Insya Ada Bentuk Begitu Mereka Katakan Misalnya Innal Ukuda Khabarun Wa Insya Lapat Lapat Akad Akad Jual Beli Itu Khabar Secara Lapat Saya Bilang Begitu Istaro Itu Istaro Itu 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 kan Lapatnya Apa Khabar Lapatnya Khabar Tapi Insya Maknanya Karena Mewajibkan Terjadi Perpindahan Kepemilikan Berarti Kan Itu Yang Begitu Adalah Insya Metel Biktu Alaik Kada Wa Kada Bahada Khabar Am Insya Ini Khabar Atau Insya Saya Tidak Menjual Kepada Kamu Tapi Kalau Dilihat Kalau Kita Lihat Dari Menyabarkan Apa Yang Ada Dalam Hati Saya Mau Menjual Kepada Kamu Dia Khabarkan Itu Hati Maka Itu Khabar Karena Dia Khabarkan Kemudian Wabitibari Akdil Bayi Mak Tapi Dilihat Dengan Akad Jual Beli Bersamamu Maka Dia Adalah Apa Insya Tadinya Bukan Punya Kamu Menjadi Punya Kamu Berarti Insya Sesuatu Ini Yang Belok Kata Kemudian Maka Kuala Musunnif Rahim Allah Walihaza Iza Kulta Waqqftu Bayti Fasayadharu Al-Makna Aw Ather Al-Khilafi Fa In Kana Khobaran Mahdhan Mahdhan Nanzuru Hal Anta Waqqaf Waqftahu Ams Am Lam Tua Waqqif Hu Fa In Kunta Ma Waqqftahu Fal Kalam Kadib Wa La Ya Koonu Wa La Ya Koonu Al-Baytu Waqfan Amma Iza Kulta Waqqftu Bayti Insya'an Ay Al-Ana Hunsii Waqfahu Ta Waqfan Siapa Ula Al-Ana Unshi'u Waqfahu Sar Waqfan Wa Kama Law Kala Ar-Rajulu Tolaqtu Zawjati Wa Hwa Yuridu Khabaran An Tola An Tolaqin Madar Ay Mislu Ams Fana 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 Zuru In Kana Kuda Tolaq Ha Fima Madar Faya Faya Kuna Tola Faya Kuna At Tolaq Kuda Waqqa Bit Tolaq Al-Awwali Al-Awwali Wa In Kana Lam Yutallit Huu Yutallit Ha Wa Yutallit 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 Wa Yutallit Til'an Ay In Shau At To At Tolaq Min Al-An Waqa At Waqa At Tolaq Wa Ba'ad Al-Ulamai Al-Haqa Siyagal Uqudi Wa Ja'alahu Kisman Thalisan Wa Hwa Anna Min Al-Khabari Ma Hwa Khabar Bi A'tibari Suratihi Wa In Shau Bi A'tibari A'kdihi Wa Ba'ad Hum Ya'kulu Hada La Yakhruj Fil Fil Wa Ki Anil Khabari Wa In Shai Wa In Kana Khabaran Bi A'tibari Wa In Shau Bi A'khar Izan Kullu Kullu Kalamin Ima Khabaran A'u In Shau Wah Hwa Masar Alayhi Al Muallif Rahimah Allah Kata Bola Wali Hada Ida Kulta Oleh Karena Ini Kalau Kamu Bilang Waqaf Tubaiti Ini Ucapan Ini Kita Waqafkan Bisa Saja Ini Insya Karena Masuk Dalam Bentuk Jual Seperti Jual Beli Kena Pindah Pemilikan Saya Waqafkan Rumahku Maka Akan Muncul Maknanya Atau Pengaruh Dari Hilaf Hal itu adalah Khobar Mahato Dia cuman Mengabarkan Ini adalah Jumlahnya Adalah Khobari Bentuknya Bukan Insya Nandur Kita Lihat Hal Anta Wakaf Tams Apa Kamu Sudah Wakafkan Kemarin Kemudian Antum Katakan Karena Khobar Itu Ciri-cirinya Ini Lebih Dalam Jadinya Khobar Perbedaan Khobar Dan Insya Kalau Khobar Itu Sesuatu Yang telah Terjadi Kalau Insya Belum Terjadi Belum Terjadi Sekarang Kita Melihat Dia bilang Kita Lihat Apa Kamu Telah Wakafkan Itu Kemarin Atau Kamu Belum Wakafkan Kalau Kamu Belum Wakafkan Berarti Antum Dusta Kalimat Itu Kalimat Dusta Itu Cirinya Khobar Ciri Al-Khobar Adalah Bisa Dibenarkan Bisa Didustakan Karena Akan Datang Nanti Pengertian Ini Baru Sekedar Contoh Dari Sheikh Saja Terkait Dengan Kullu Kalamin Karena Nanti Penulis Akan Menyebutkan Pengertian Khobari Pengertian Apa Khobari Maka Bait Di sini Tidak Jadi Wakaf Karena Dia Dusta Karena Dia Yang Dia inginkan Ini Adalah Khobar Ada Kalau Kamu Katakan Wakaf Tapi Antum Inginkan Adalah Insya Karena Bisa Ini Karena Akat Ini Bentuk Akat Bentuk Akat Itu Sekarang Saya Munculkan Wakaf Saya Munculkan Wakaf Dipahami Ini Sekarang Saya Mau Wakaf Maka Itu Jadi Wakaf Berpindah Tangan Dipahami Ini Jadi Itu Bedanya Khobar Sama Insya Kalau Khobar Sekedar Dia Khabarkan Kalau Benar Benar Kalau Salah Dusta Kalau Insya Tidak Kalau Insya Mengharuskan Itu Setelahnya Terjadi Sebagaimana Kalau Ada Orang Bilang Tolak Tuzau Jati Sama Ini Saya Tolak Istriku Dia Maunya Insya Atau Khobar Ini Tapi Dia Mau Khabar Tentang Tolak 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 Itu Seperti Kemarin Panandur Kita Melihat Kalau Dia Tolak Istrinya Apa Yang Tolak 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 Terjadi Tolak Tolak Sebelum Tolak Sebelum Sebelum Iya Tolak Jika Dia Belum Mentalak Ya Dia Dusta Pada Kita Itulah Khobar Bisa Kita Katakan Kalau Dia Telah Tolak Kemarin Kita Bilang Jujur Kalau Dia Belum Tolak Ternyata Maka Kita Katakan Apa Dusta Ini Nanti Yang Disebutkan Ini Contoh Khobar Bisa Dusta Bisa Jujur Maka Tolak Ya Tidak Terjadi Tidak Terjadi Kalau Dia Hanya Bilang Tolak Itu Perlu Sekali Ini Ketika Ada Orang Bilang Tolak Kalau Dia Sudah Tolak Kemarin Berarti Dia Dikabarkan Oh Dia Benar Tapi Kalau Dia Belum Tolak Dia Dusta Apakah Jatuh Tolak Kalau Ada Orang Bilang Ke Antum Orang Ngomong Ke Antum Tolak Tidak Ngomong Ke Istrinya Dia Ngomong Ke Antum Tolak Tidak Apakah Jatuh Talak Itu Perlu Sekali Insya Dan Kobari Kalau Ini Tidak Jatuh Talak Dia Cuma Mengabarkan Tapi Dusta Misalnya Dia Mau Melamar Seorang Perempuan Dia Mau Menikahi Perempuan Ini Tidak Mau Diduakan Dia Belang Saya Sudah Talak Istri Pertama Dia Cuma Kabarkan Disin Apakah Sudah Jatuh Talak Kalau Dia Ingin Kan Adalah Kobari Tidak Jatuh Paham Kan Tidak Jatuh Dia Cuma Dusta Tidak Dia Cuma Dusta Dia Dusta Kepada Perempuan Itu Dipahami Ini Dia Dusta Kepada Perempuan Itu Bisa Pahami Ini Tidak Terjadi Talak Kalau Begitu Kalau Ini Tidak Jatuh Talak Dengan Ucapannya Itu Memahami Lapad Ini Perlu Maksudnya Sekarang Berarti Insya Ini Kalau Dia Inginkan Bahwa Saya Talak Istriku Sekarang Insya Berarti Insya Tolak Minal An Dia Mau Insya Sekarang Bukan Kobari Walaupun Dia Tidak Katakan Ke Istrinya Walaupun Dia Tidak Katakan Dia Tidak Ucapkan Itu Tolak Tuk Ke Istrinya Dia 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 Tolak Zaujati Insya Talak Istriku Jatuh Talak Jatuh Talak Iya Ini Bedanya Kalau Insya Sama Kobar Iya Wakuat Tolak Wabadul Ulama Al-Hakwasiyagul Okud Waja'alahu Kisman Salis Sebagian ulama Mengikutkan Siak Ukud Akad Akad Itu Dan Menjadikan Bagian Ketiga Jadi ada Kobari Insya Al-Ukud Wahu Bahasanya Dari Kobar Dilihat Dari Bentuk Maksudnya Lapad Yaitu Maknanya Kendungannya Hasilnya Setelah Setelah Wabadul Sebagian Mereka Berkata Pada Kenyataannya Tidak Keluar Dari Kobar Dan Insya Wainkana Dijelaskan Dijelaskan Makna Al-Kobar Itu Apa Insya Itu Apa Dan Apa Bentuk-bentuk Dari Insya Apa Bentuk-bentuk Dari Insya Insya Alhamdulillah Alhamdulillah